Intro Pantai Bum Itulah nama masa kini Untuk pelabuhan tua di Tuban Jatim Pelabuhan ini sudah dipakai Setidaknya sejak Kertanegara Dari Singosari Malang Memulai ekspedisi Pama Layu Dari pelabuhan inilah Pada tahun 1275 Masai Pasukan Singosari berangkat Untuk menaklukkan Kerajaan Melayu di Jambi Penulis para Kidri Simbolon Dalam buku Menjadi Indonesia Menyebutkan Sebelum memulai ekspedisi ini Kertanegara sudah memecat patihnya Yaitu Kebu Arema Alias Raganata Ia dipecat sebab tidak Menyetujui serangkaian ekspedisi militer Pada masa selanjutnya Pantai Bum juga dipakai Sebagai tempat pendaratan Pasukan Mongol Tahun 1293 Masai Untuk menghukum Singosari Saat Singosari runtuh Dan diteruskan Raden Wijaya Dengan menegakkan Majapahit Pelabuhan ini ditetapkan Sebagai pelabuhan internasional Selanjutnya Pada masa kejayaan Majapahit Pantai Bum juga menjadi pintu masuk Bagi pedagang sekaligus penyebar agama Islam Sayangnya Kini tidak ada lagi jejak khusus dari masa silam Kecuali dua sumber air tawar di pelabuhan Yang dikenal sebagai Tirto Jaladi Atau sumber air tawar di laut Pusat perdagangan Itu kan pusat perdagangan Salah satu pintu berbang Jadi salah satu pelabuhan besar Di jaman Majapahit Pantai Bum ini ya Seperti Pantai Bum itu Yang dibilang waktu itu adalah Pelabuhan Tambang Putih Karena hanya kelihatan putih Seperti terabung Karena memang Apa ya Dari batu kapur Yang dipakai untuk ngurup bum Itu Semua pintu berbangnya Dari luar masuk ke Jawa Jawa itu terutama Jawa Timur Kemal Jopet itu kan berbangnya Lewat pelabuhan Jogban itu Termasuk para wali yang menyebarkan Islam Termasuk para wali yang menyebarkan Islam Nah para wali menyebarkan Islam pun itu kan Tidak tujuan utama Dia ada yang juga yang punya tujuan untuk berdagang sambil Oh begitu loh Jadi dia Dia tujuan berdagang di Jawa sambil bersiar Itu kan ada ahli agama dari India Mau datang ke Jawa ini Mau ketemu dengan Sunan Bonang Karena menurut di sana di India itu Sunan Bonang Sudah masyur benar gitu loh Ada awliya yang hebat di tanah Jawa ini Makanya dia penasaran sekali Pengen ketemu dengan Sunan Bonang Ini pengen mengadu ilmu dengan Sunan Bonang Akhirnya dia datang ke sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!